Baiklah sobat-sobatnya bagi teman-teman yang sudah mengisi dan juga mengunduh DRH Namun disini kita tidak tampil untuk fotonya Bagaimana caranya untuk DRH kita yang awalnya tidak tampil fotonya Ini untuk pas fotonya ini bisa muncul seperti ini Nah tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya Makanya disini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk memunculkan pas foto Daftar riwat hidup atau DRH perorangan ketika kita mau melakukan pemberkasan di sscsnbkn.gu.id Bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya disini kita akan memberikan contoh Yaitu ketika kita mengunduh DRH Mau nantinya diisi kemudian di scan dan juga di upload Ternyata untuk fotonya ini tidak muncul ya Oke disini kita masuk dulu ke tombol pengisian daftar riwat hidup Yang mana untuk DRH file DRH yang nantinya kita akan upload ya Akan kita upload pada bagian berkas yang ada disini ya Di berkas yang ketiga yaitu file scan daftar riwat hidup yang diisi dan juga diunduh Maka disini untuk mengunduh dari file yang nantinya akan kita isi dari upload Ini kan kita klik disini ya Yaitu cetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat Nah disini mungkin teman-teman mengalami hal yang serupa Yaitu ketika kita unduh di DRH perorangan Ini kan kita klik disini ya Kita klik cetak DRH perorangan Maka nantinya akan tampil disini untuk DRH perorangannya Kemudian disini setelah kita klik buka Maka tampilannya seperti ini Dan ternyata disini untuk fast foto kita ini tidak muncul ya Jadi fast foto kita ini tidak muncul Nah apakah seharusnya disini harus ada fast fotonya ataukah tidak Coba kita lihat di buku panduannya Dan kalau misalkan kita melihat di buku panduan Maka di DRH perorangan disini ada fotonya ya Nah disini kalau misalkan disini ada fotonya Berarti DRH kita ini juga harus ada fotonya Dan lantas kira-kira penyebabnya apa Ketika kita mengunduh file DRH kok disini tidak ada fotonya Yang seharusnya disini nanti kita harus ada foto ya Di pojok kanan atas ini Kalau misalkan teman-teman setelah mengunduh atau mencetak DRH perorangan Ternyata hasilnya tidak ada fotonya Maka teman-teman silahkan di scroll ke bawah ya Yaitu di berkas yang ke-9 Yang mana disini untuk berkas ke-9 yang wajib kita upload Ini kan ada file fast foto formal terbaru ya Dengan latar belakang warna merah Ukurannya adalah 500kb Nah ternyata disini teman-teman kalau misalkan kalian itu Ketika mencetak di arah perorangan kok tidak ada fotonya Dikarenakan teman-teman disini belum mengunggah pas foto ya disini Jadi untuk SSC di tahun ini Untuk foto yang akan tampil disini Ini tidak didapatkan dari ketika kita membuat akun Atau melakukan pendaftaran dulu Namun disini dari foto ketika pemberkasan Dari salah satu berkas yang wajib kita upload dari 9 ini Inilah foto dari sini Yang nantinya itu akan kita gunakan ya Sekarang kita akan memberikan contoh Ini kan tadi yang fotonya belum di upload ya Untuk DRH nya itu masih kosong Tidak ada fotonya Dan sekarang kita berikan contoh untuk akun yang kedua Ini adalah contoh akun yang sudah ada fotonya ya Nah disini kita sebelumnya sudah mengupload foto Jadi foto ini kalian bisa klik lihat ya Untuk melihatnya kita bisa klik disini Maka foto kita ini akan muncul disini Kalau misalkan kita sudah mengupload foto pada bagian bawah ini Otomatis nanti ketika kita mengunduh DRH perorangan Ini nanti akan muncul fotonya juga Dan sekarang disini kita buktikan ya Ini adalah untuk akun yang sudah kita upload foto Kita cek disini cetak DRH perorangan Kita klik Maka otomatis akan terunduh Kemudian coba disini kita buka ya Dan disini seperti yang teman-teman lihat Ini adalah tadi akun yang sudah kita upload fotonya Maka ketika kita klik unduh untuk DRH Maka disini sudah ada fotonya seperti ini Lantas bagaimana cara untuk memunculkan foto ini Bagi teman-teman yang mencetak namun tidak ada fotonya Untuk memunculkan foto di DRH perorangan Silahkan teman-teman login ke akun SSCSN pada link pengisian DRH Tepatnya di bagian menu unggah dokumen ya Di bagian unggah dokumen ini kita scroll ke bawah ke bagian foto Kemudian disini kita pilih ya Untuk tombol foto kita klik unggah ya Nah kita klik unggah disini Kemudian kita cari foto kita itu yang mana Oke disini kita sudah menemukan foto yang akan kita unggah Berikutnya teman-teman silahkan klik saja ya Untuk fotonya nih kita klik Nah kemudian kita klik open Nah klik open Nah setelahnya disini untuk berkas harus memiliki format ukuran mineral dan maksimal Sesuai ketentuan coba kita klik baiklah Kita cek kembali untuk file dari fotonya Ini kira-kira kenapa tidak bisa di upload Setelah kita upayakan untuk menaikkan resolusinya dengan menaikkan ukuran foto ya Nah disini kita coba klik unggah lagi Nah maka disini kita pilih lagi Coba lagi ya Ternyata belum mau Oke Oke sudah berhasil ya diunggah Nah setelah kita berbagai macam upaya dilakukan Seperti halnya Mengecilkan atau membesarkan foto Disesuaikan dengan ukuran yang diminta Dan juga formatnya Inilah jpg ya Coba kita lihat untuk filenya seperti apa Oke sudah terlihat ya Nah kemudian kalau misalkan sudah terlihat seperti ini Maka kita coba ya Untuk mengunduh DRH nya Coba kita unduh DRH Apakah sudah muncul fotonya Kita klik disini Sekarang kita buka ya Yang sudah diunduh DRH perorangannya Dan sekarang untuk fotonya Ini sudah ada ya Yang sebelumnya belum ada fotonya Tidak muncul Sekarang setelah kita upload dulu fotonya Pada bagian dokumen Ini sudah kita bisa melihat Untuk fotonya ini Dan langkah berikutnya Setelah kita mengunduh dan mencetak DRH perorangan Kemudian ini silahkan diisi ya Pada bagian tanda-tanda bintang itu Dengan huruf kapital warna hitam Disesuaikan dengan kolom diatasnya Jadi sama tulisannya Kemudian cetak DRH riwayat Ini diunduh Kemudian di bagian bawah Itu nama kabupaten kota diisi Kemudian untuk penanggalan dan tahun Ini sudah otomatis ya Kemudian ditambah matriai 10 ribu Kemudian ditandatangani Kemudian disekan disertikan satu Dan berikutnya disini kita upload disini ya Kita upload yaitu file scan daftari watidop Yang sudah diisi Diunduh dan dari pengisian Pada web SSCS ini Yang digabung menjadi satu file PDF dan ini sudah dibubuhi matriai Serta ditandatangani oleh calon ASN Ukurannya adalah disini nanti Seribu kapi ya Nah berikutnya nanti teman-teman Disilahkan klik saja disini Sama halnya dengan mengupload foto tadi ya Ini adalah kita klik unggah Nanti kita akan diarahkan menuju ke filenya Terima kasih telah menonton